safari 400 watt low sub oke teman-teman bisa lihat ya suaranya kayak gini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semuanya ya jumpa lagi di channel mas tupik ya ini saya mohon maaf ya ini brand mejanya sedikit berantakan teman-teman ya masih di driver safari 400 watt ya video ke-33 dari channel saya ya di video sebelumnya kita sudah belajar cara merakit driver ini dan juga modifikasi agar mendapatkan suara mid-hike ya buat teman-teman yang belum nonton silahkan ditonton linknya saya taruh di kolom deskripsi dari video ini di video kali ini kita akan belajar cara modifikasi driver safari 400 watt ya agar mendapatkan karakter suara sub low mid ya kenapa saya bilang sub low mid karena setelah saya amati suara yang dihasilkan itu subnya dapat lownya juga dapat dan ada sedikit karakter midnya oke teman-teman ya sebelum saya jelasin komponen apa saja yang perlu diganti atau ditambahkan disini saya akan cek sound dulu ya untuk membuktikan hasil modifnya berhasil atau tidak teman-teman bisa gunakan headset ya agar suara yang dihasilkan lebih jelas teman-teman bisa nilai sendiri hasil suaranya bisa diketik di kolom komentar dan jika ada pertanyaan silahkan sampaikan juga di kolom komentar kalau misalkan suaranya cocok dengan apa yang teman-teman cari teman-teman bisa simak video ini hingga selesai teman-teman oke teman-teman ya jadi disini kita coba cek sound disini saya menggunakan speaker 15 inci mereknya jc dan daya speaker nya 300 watt ya untuk boxnya saya menggunakan box planar ya ini boxnya planar ini speaker dan boxnya saya pinjem dari teman-teman saya kemudian kita nyalakan ini powernya kita nyalakan dulu kemudian kita kecilkan dulu volumenya ya kita pasang dulu inputnya dan kita play musiknya teman-teman oke disini kita naikkan volumenya ya musiknya menggunakan musik DJ ini naik dikit ini udah keras suaranya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Cuma disini yang saya gunakan Itu versi simple nya saja Pada driver safari 400W Atau pada driver power class AB Yang lain yaitu ada yang namanya Rangkaian resonansi Nah rangkaian resonansi ini kita akan ganti Dengan rangkaian bootstrap Nah rangkaian resonansi ini kita akan ganti Dengan rangkaian bootstrap Jadi komponen yang membentuk Rangkaian resonansi pada driver ini Akan saya copot dan saya ganti Dengan rangkaian gain bootstrap ini Oke disini saya sudah gambarkan Rangkaian dan sedikit akan saya jelaskan dulu Rangkaian gain bootstrap ini Beserta fungsi dari Masing-masing komponennya Oke yang pertama Disini ada kapasitor Milar 33 nano farad Dan resistor 33 kilo Yang disusun secara seri Kedua komponen ini Menggantikan resistor gain Atau resistor feedback yang ada Pada driver ini teman-teman Resistor 33 kilo Pada rangkaian bootstrap ini Fungsinya akan berubah menjadi Gain semua Atau feedback semua ya Setelah diseri dengan Milar 33 nano farad Bagaimana kalau kita naikkan Atau kita turunkan nilai kapasitor Dan resistornya ya Kalau diturunkan nilainya Karakter suaranya akan menjadi Lebih ngesap ya Karakter mid Sedikit berkurang Akan tetapi jika dinaikkan Maka akan cenderung ke middle Selanjutnya ada resistor 330 ohm ya Yang ini Resistor ini berfungsi Sebagai gain resonansi ya Jika nilainya Diturunkan Misal 100 ohm Maka penguatan pada elko Akan meningkat Dan bassnya Semakin jeduk teman-teman Jika dirasa terjadi Over bass ya Atau over sub ya Teman-teman bisa Naikkan resistor ini Sampai 1 kilo Teman-teman Selanjutnya ada elko 470 mikrofarad Yang ini teman-teman Elko ini berfungsi Untuk menyimpan frekuensi Jika semakin besar Nilai faradnya Maka akan dominan Ke sub low Jika diturunkan Misal 100 mikrofarad Sampai ke bawah Misal sampai 22 mikrofarad Maka akan dominan Ke low Jika diturunkan lagi Sampai 3,3 mikrofarad Maka akan Dominan ke mid ya Jika diturunkan lagi Sampai ke 100 nanofarad Maka akan Menghasilkan suara Mid height teman-teman Kemudian ada Resistor 10K Resistor 10K ini Fungsinya sebagai Gain atau feedback utama ya Tanpa resistor ini Ya Resistor ini teman-teman Maka Rangkaian gain bootstrap ini Tidak akan berfungsi Dan suara yang dihasilkan Akan jelek Atau serah Oke teman-teman ya Jadi ini rangkaian Dari gain bootstrap ya Yang saya terapkan pada Driver Safari 400W Disini saya ada Resistor feedback ya Feedback Semu Atau gain semu Yang tadi Ini nilainya 3,33 Kilo teman-teman Kemudian untuk Kapasitor milar Disini saya pakai 39 Kilo Kemudian ada Gain Utama ya Atau Feedback utama Ini saya pakai 10 Kilo Dan untuk Resistor gain Resonansinya Disini saya pakai 330 Ohm Kemudian untuk Kapasitornya Disini saya pakai 470 Mikro Farad Jadi itu saja Yang ditambahkan Kemudian ada Ini Kemudian ada Variable resistor ya Yang saya seri dengan Resistor 560 Ohm Ini berfungsi sebagai Pengatur DCO Dari driver Safari ini Jadi Resistor 4K7 Yang ada di driver ini Yang letaknya disini Saya copot Saya ganti dengan Kapasitor Eh Maksud saya Variable resistor Yang saya seri dengan Resistor 560 Ohm Kemudian Yang saya copot lagi Yaitu Resistor 47K Sebagai Gain utama ya Dari driver ini Saya copot Dan Elko resonant Yang ada di driver ini Saya copot juga Kemudian ada Resistor resonansi Yang nilainya 220 Dan 100 Ohm Yang disusun seri Ini saya copot Kemudian saya jumper Seperti ini Oke teman-teman ya Jadi itu saja Rangkaian yang Perlu ditambahkan Dan komponen Yang perlu Dicopot Agar Driver Safari 400W Ini bisa menghasilkan Suara Low sub Teman-teman Oke teman-teman ya Kalau barusan Sudah saya jelaskan Disini saya akan Mencoba mempraktekan Bagaimana cara pemasangannya Teman-teman bisa Simak video ini Hingga selesai Karena disini Sudah saya pasang Disini saya akan Copot lagi Dan nanti saya akan Pasang kembali Supaya teman-teman Lebih paham lagi ya Oke disini Saya akan copot dulu Semuanya Oke teman-teman Jadi ini sudah saya copot Kemudian Misalkan ya Ini drivernya baru ya Yang pertama Yang harus teman-teman Lakukan adalah Mencopot Resistor Gain ya Yang nilainya 47 Bisa jadi 33 Bisa jadi 39 Setiap driver Setiap merek Itu biasanya beda-beda Kemudian Mencopot Elko resonansi Yang letaknya disini Kemudian Untuk resistor resonans Yang ada disini Ada 100 mikro Dan 220 mikro Yang terhubung ke ground Yang terhubung ke ground Nah ini Gak wajib dicopot ya Jadi Ini gak wajib dicopot ya Terserah Mau dicopot apa enggak Disini Saya copot ya Biar Ini jadi ground Teman-teman Jadi ini nyambung ke ground Ini juga ground Jadi nanti groundnya Saya bisa ambil disini Bisa ambil disini Nah seperti itu Kemudian disini ya Kita siapkan dulu Nah ya lupa Untuk Pengatur di seunya Nah disini ada Resistor 4K7 ya 4K7 Ini bisa teman-teman copot Dan teman-teman Ganti dengan Ini Variable resistor Yang diseri dengan Resistor 560 ohm Atau 1K Bebas Teman-teman bisa seri Dengan resistor 1K Boleh 2K2 itu juga boleh Pemasangannya seperti ini ya Ini saya akan pasang dulu disini Ini agar memudahkan Saat mengatur DCO Jadi wajib ya ini Dipasang Nah seperti ini Kemudian Ini ada resistor 333 33K ya Maaf ya Yang saya seri dengan Kapasitor Milar 33 Nano Farad Seperti ini Nah seperti ini Pengusangannya Ini dipasang ya Untuk Yang resistor Nah Yang resistor ini Terhubung ke jalur Outspeaker ya Yang ini Outspeaker Outspeaker itu yang ini ya Speaker Jadi yang ini teman-teman Ini kalau kita tarik Ini terhubung ke Jalur disini Ya Ini kita pasang Untuk kaki resistornya Kemudian Untuk kaki kapasitor itu Terhubung ke jalur Kaki TR Inverting TTR Kaki basis TR Inverting ya Diferensial Nah seperti ini Pengusangannya Setelah Setelah dipasang Oke ini sudah terpasang Selanjutnya Teman-teman Siapkan resistor Ini 10K ya Nilainya 10K Teman-teman Bisa pasang disini Untuk 10K Nyalainya Teman-teman Bisa pasang disini Di jalur Outspeaker ya Sama kayak resistor 33K ya Seperti ini Kemudian Ada resistor 330 Ohm Ini Dipasang di kaki Basis TR Inverting ya Disini Atau disini Ini satu jalur ya Oke Seperti ini Kemudian 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 Teman-teman Bisa siapkan Ilko 470 Atau 47 Seperti ini ya Kita pasang Untuk jalur Ini yang minus Dari Ilko Kita pasang ke ground Ini groundnya bebas ya Ini ground semua Ini ground semua Kita pasang disini aja ya Karena ini juga ground Ini tadi yang kita seri Nah Kita Jumper maksud saya Nah ini Kita pasang Pasang ke sini aja Ke sini Ini juga ground Yang penting Pasang ke ground Oke Seperti ini ya Kemudian yang plus ini Disambungkan ke Resistor 330 Ohm Dan 10K Seperti ini Oke Jadi seperti ini Cara Pemasangannya Buat teman-teman Yang belum subscribe ya Jangan lupa di subscribe Like Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman Tidak ketinggalan Video lainnya Dari channel ini Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa